Intro Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan delegasinya dalam acara bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama. Acara yang juga diikuti berbagai perwakilan organisasi keagamaan ini diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 200 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan mengikuti acara bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama. Peserta dibagi dalam dua periode, untuk periode pertama tanggal 19 dan 20 Oktober, sedangkan periode kedua pada 20 dan 21 Oktober. Acara yang bertempat di Syahid Jaya Hotel Jalan Babarsari Janti Catur Tunggal Depok Sleman ini diikuti peserta yang berasal dari perwakilan NU, Muhammadiyah, Aisyah, LDI, Ikatan DAI, Dewan Masjid, serta MTA. Dr. Andes Mukhlas, MSI, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menjelaskan, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan nilai dalam moderasi beragama, meningkatkan pemahaman dan wawasan keindonesiaan, ketahanan nasional, dan juga isu-isu aktual dan strategi dakwah, serta meningkatkan profesionalitas metodologi penceramah. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan, profesionalitas, aspek materi maupun metodologi dakwah penceramah agama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam acara ini dihadirkan narasumber dari berbagai instansi, baik para akademisi, pejabat Korem, Polda DIY, MUI, dan Kemenak. Ketua MTA Perwakilan DIY Ustadz Dr. Andes Emud Hoyri MSI mengatakan, melalui acara ini pihaknya memperoleh banyak tambahan wawasan ilmu tentang cara mendesain metode dakwah, menentukan strategi dan metodologi dakwah hingga bisa lebih mengenak. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi penting tentang pengenalan radikalisme sehingga bisa mengantisipasi sediri mungkin untuk mencegahnya. Lebih dari itu, melalui acara ini pihaknya bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan pelaku dakwah yang lain, sehingga bisa lebih akrab dan solid dalam menjalankan misi dakwah. Bisa berkenalan, bersosialisasi, bersilaturahim dengan pelaku-pelaku dakwah dari jamaah-jamaah lain, sehingga kita lebih bisa akrab, kemudian kita lebih bisa memahami antara satu dengan yang lain. Insya Allah akan menjadi tim yang solid, yang satu dalam rangka mengemban dakwah di daerah istimewa Yogyakarta. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Agung Santoso melaporkan.